Halo teman bertapa, ketemu lagi nih sama Kak Devi. Nah, sekarang kita akan membahas latihan soal untuk ujian masuk PTN. Nah, latihan soal kali ini tentang biologi. Nah, gimana sih soal biologi kalau misalnya untuk ujian masuk PTN itu? Yuk, langsung kita mulai. Di sini ada soalnya, Eka bersama teman-temannya makan siang di sebuah warung, makan di desanya. Pada sistem pencernaan, organ yang akan menghasilkan enzim yang berguna memecah bahan makanan berupa karbohidrat dari makanan yang dikonsumsi adalah Oke, jadi di sini yang ditanyakan adalah enzim yang digunakan untuk memecah karbohidrat. Oke, untuk sistem pencernaan, ada beberapa enzim penting yang bekerja. Pertama ada enzim protease, kemudian ada enzim lipase, lalu ada enzim amilase. Untuk protease, ini enzim yang memecah protein menjadi asam amino. Kemudian lipase, ini memecah lemak. Lemaknya jadi apa? Jadi asam lemak. Asam lemak dan gliserol. Kemudian yang terakhir ada enzim amilase. Nah, enzim amilase ini yang memecah karbohidrat atau pati menjadi gula atau glukosa. Nah, jadi enzim yang berguna untuk memecah karbohidrat itu adalah enzim amilase. Nah, tapi amilase ini diproduksinya di mana? Karena yang ditanyakan di sini adalah diproduksinya oleh siapa? Ada di mulut, kerongkongan, ada lambung, usus besar, usus halus, lalu ada usus besar juga. Nah, untuk enzim amilase atau pemecahan karbohidrat itu dilakukan di dua tempat. Yaitu yang pertama di dalam mulut. Makanya kalau misalnya teman-teman makan nasi, kalau kita punya lama-lama nasinya akan terasa manis. Karena di mulut itu ada enzim amilase. Dia memecah pati menjadi gula. Maka jawabannya antara A dan B. Yang A ada kerongkongan. Kira-kira kerongkongan ada proses mencerna nggak? Atau ada proses menyerap nutrisi nggak? Iya, nggak ada. Di kerongkongan itu nggak ada. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang D. Terjadi di mulut dan di usus halus. Nah, di mulut ini enzim amilasenya diproduksi oleh kelenjar ludah. Sedangkan di usus halus itu diproduksi oleh pankreas. Jadi jawaban soal kali ini adalah yang D. Nah, gimana teman-teman? Gampang kan? Oke, itu tadi penjelasan soal kali ini. Untuk penjelasan soal-soal lainnya, teman-teman bisa kunjungi di channel Youtube Teman Bertapa. Bimpul Bertapa, cara paten ngulus PTN. Sampai jumpa!